Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rizky Channel, channel yang akan membahas seputaran usaha toko sembako dan juga usaha-usaha apa saja yang bisa kita jalankan bersama-sama toko sembako. Di channel ini juga akan membahas seputaran usaha-usaha apa saja yang berada di luar toko sembako. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang berada di rumah yang senantiasa menyaksikan video-video di dalam channel Rizky ini. Dan khususnya Anda, teman-teman sekalian yang baru datang, yang baru menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda sekalian agar kita bisa berbagi tentang seputaran usaha toko sembako. Dan juga jangan lupa komen di bawah ini supaya kita lebih berbagi hal-hal yang mengenai toko sembako. Di momen kali ini, saya berbagi lagi para sahabat sekalian tentang seputaran usaha toko sembako, solusi berbelanja yang benar dengan modal usaha yang masih sedikit. Teman-teman sekalian dalam membuka usaha, khususnya usaha toko sembako, ini khusus untuk pemula, dan jika mungkin masih merasa usahanya ingin membangun usaha, tapi modalnya masih sedikit, saya akan berikan solusi berbelanja yang benar, dan beberapa sampel barang yang saya tunjukkan, dan cara berbelanjanya di usaha, agar di saat Anda belanja dengan modal sedikit, tapi barang-barang di warung Anda terlihat lengkap dan full di saat orang melihat dari luar. Teman-teman sekalian, misalnya yang pertama, Indomie. Indomie ini berbagai macam Indomie, di saat mungkin modalnya kita masih sedikit, belanjalah seadanya dulu, mungkin 3 macam Indomie atau 4 macam. Kalau bisa, masih modalnya kita masih sedikit, belanjalah dulu setengah-setengah dus, agar saat menyusun barang di usaha kita itu terlihat agak full, seperti itu teman-teman sekalian, Indomie. Terus, yang kedua, yang selanjutnya, yaitu snack-snack dan kue-kue. Kue-kue ini adalah salah satu barang yang paling laris di dalam masyarakat, di saat mungkin teman-teman sekalian, sahabat sekalian yang masih punya modal kecil, belanjalah snack-snack atau jajanan seharian anak-anak yang paling laris di tempat Anda, agar modal Anda itu mencukupi untuk berbelanja barang-barang yang lainnya dulu. Belanjalah snack-snack ini jangan terlalu banyak teman-teman sekalian, karena Anda masih pemula, jadi carilah snack-snack atau jajanan yang paling laris di tempat Anda. Belanja mungkin masih sedikit dulu, karena snack ini harganya sangat murah, mungkin ada satu cupnya itu cuma mungkin Rp20.000, atau mungkin Rp15.000, atau mungkin ada yang Rp10.000. Jadi, salah satu barang yang harus dibelanjakan untuk mencukupi modal Anda yang masih sedikit, yaitu snack-snack. Kedua, gula, kopi, dan teh. Gula, kopi, dan teh ini adalah salah satu barang juga yang dibutuhkan di dalam masyarakat, tapi saya sarankan untuk teman-teman sekalian, jika modal kita masih sedikit, gula jangan beli dengan satu karung, kalau boleh beli setengah karungnya dulu, terus kopi, beli mungkin rentengan, satu rentengan atau dua rentengan, teh, teh kotak atau teh celup yang lainnya, yang mungkin saset, beli satu rentengan atau dua rentengannya dulu, jangan terlalu banyak teman-teman sekalian, asalkan barang dagangan yang lainnya bisa dilengkap, bisa lengkap. Terus yang selanjutnya, sabun-sabun, sabun mandi, sabun cuci piring, entah itu sabun-sabun yang lainnya, berbagai macam sabun, mungkin leg boy, lux, dan lain-lainnya teman-teman sekalian, belanjalah satu-satu lusin dulu, sekaligus. Saran untuk Anda teman-teman sekalian, di saat Anda mungkin mau buka usaha toko sembako, buatlah rak dengan jarak antara rak yang satu dengan yang di atasnya, itu buatlah jarak yang jangan terlalu tinggi. Seperti ini teman-teman, ini terlalu sedikit tinggi, tapi kalau Anda masih pemula, buatlah jarak jangan terlalu tinggi, agar apa? Agar teman-teman sekalian menyusun barang dari luar, kelihatannya sangatlah full. Meskipun barang-barang Anda sekalian, masih sangatlah sedikit. Terus, yang selanjutnya, telur. Telur ini juga salah satu kebutuhan pokok di dalam masyarakat, karena tidak ada ikan, pasti masyarakat beli telur. Jangan beli dulu satu ikat atau dua ikat, beli dulu satu rak atau dua rak. Karena satu raknya mungkin cuma 50 lebih atau 60-an. Seperti itu. Jika modal mungkin 5 juta, masih bisa tercukupi untuk kebutuhan yang lainnya. Terus, bumbu dapur. Bumbu dapur, misalnya mungkin garam dan lain-lainnya, beri perlusinnya dulu teman-teman sekalian, agar bisa mencukupi kebutuhan yang lainnya juga. Asalkan ada. Walaupun satu renteng, dua renteng, asalkan pada saat ada pembeli, bisnis yang datang di tempat Anda, barang yang Anda di dalam usaha Anda sudah tersedia. Walaupun satu renteng atau dua renteng, nantinya setelah modal terputar, kembali bisa Anda cukupkan untuk barang yang lainnya lagi. Karena modal yang Anda keluarkan, di saat ada pelanggan yang belanja, tidak mungkin satu barang itu akan habis dengan seluruhnya. Tidak akan teman-teman. Pasti belum habis, akan terkembali modal itu lagi, dan Anda bisa belanjakan kembali. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, sampo rentengan dan molto-molto. Ini juga bisa Anda belikan satu renteng atau dua renteng, karena dia juga modalnya masih kecil, atau sampo mungkin masih 20 ribu atau 30 ribu. Jadi, masih bisa untuk mencukupi beberapa macam sampo, dan juga beberapa pewangi pakaian, seperti molto, daun, dan lain-lainnya. Jadi, belanja satu renteng atau dua renteng dulu. Jangan terlalu banyak teman-teman sekalian, sahabat sekalian, agar bisa mencukupi yang lainnya. Kalau Anda belanja banyak, maka barang-barang yang lainnya, tidak akan bisa mencukupi teman-teman sekalian. Sekaligus, rokok. Rokok, kalau memang bisa, belanja dulu satu slof, nanti di satu modal Anda besar. Belanjalah dulu setengah-setengah slof, asalkan di dalam usaha Anda tersedia atau tujuh atau delapan macam rokok. Maka dengan begitu, satu lemari rokok Anda akan terlihat full, teman-teman sekalian. Susunlah rokok, walaupun satu-satu bungkus, asalkan membuat lemari kaca Anda terlihat full, teman-teman. Jangan menyusun satu macam rokok, satu tempat itu akan kaca, nanti akan terlihat full. Teman-teman, ya mungkin biasa menggunakan lemari kaca di rumah, susun walaupun satu-satu bungkus, deretan asalkan terlihat full. Seperti itu teman-teman sekalian. Terus, yang selanjutnya, susu saset, susu kaleng, dan lain-lain. Itu juga salah satu kebutuhan di dalam masyarakat, itu juga dibelanjakan, tapi saya harapkan untuk belanja lusuinan. Kalau belanja lusuinan, masih bisa dicukupkan untuk barang-barang yang lainnya. Terus, untuk barang yang lain seperti beras, khususnya beras karung. Kalau untuk beras, saya sarankan, belanjalah beras yang kiluan dulu, teman-teman. Jangan belanja beras yang karunan. Ya mungkin satu karun, dua karun, tiga karun, jangan dulu, teman-teman. Belanja dan berjualan, juallah beras dalam perkiluan dulu. Untuk hal yang besar seperti itu, nantinya di saat Anda punya modal yang besar. Karena beras adalah salah satu barang yang harus membutuhkan modal yang sangat besar, teman-teman sekalian. Sama seperti rokok. Belanja dulu yang seadanya. Jadi, solusi untuk teman-teman sekalian, jika kita punya modal kecil, walaupun sedikit, satu renteng, atau satu renteng, atau satu macam barang, itu satu lusuin saja, asalkan bisa membuat usaha kita itu berjalan lancar, bisa melengkapi usaha kita, lakukan itu teman-teman sekalian. Karena itu dulu yang saya lakukan. Modal saya kecil, tapi saya belanja barang satu macam itu cuma sedikit-sedikit. Tapi dengan begitu, usaha saya yang mungkin 4x6, ruangan usaha saya bisa hampir terlihat full dengan modal 4 juta. Kita teman-teman. Terus mungkin pempres, popok, dan lain-lainnya, seperti mungkin barang-barang botol, minuman botol yang lainnya, yang harganya sedikit mahal, ditangguhkan dulu, barang dus-dus, seperti mungkin aqua dus, yang lain-lainnya, ditangguhkan dulu, nanti modal Anda sudah besar, baru Anda siapkan barang seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin bisa Anda berbelanja yang barang-barang yang modal besar, tapi jika Anda melakukan itu, maka barang Anda tidak akan bisa lengkap dalam usaha Anda teman-teman sekalian. Tidak akan bisa lengkap. Tapi kalau Anda berbelanja, walaupun sedikit, asalkan ada, di saat pelanggan nanti mencarinya, itu akan bagus teman-teman sekalian. Dengan sendirinya, modal Anda akan terputar, 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 maka akan bertambah, dan usaha Anda bisa-bisa berkembang lebih besar daripada sekarang. Itu saja solusi dari saya. Mudah sebenarnya, jika kita membangun usaha toko sembako, walaupun mulai kecil, tapi kalau kita bersungguh-sungguh teman, apapun bisa terjadi, dan apapun bisa kita lakukan, untuk mengawali sebuah usaha. Lanjutkan tekat Anda, apa tujuan Anda, suksesnya tujuan Anda, Anda yang tentukan, bukan orang lain. Jangan biarkan, orang lain, membuat kegagalan Anda tertunda. Seperti itu teman-teman sekalian. Itu saja dari saya, Quran dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.